Hai teman-teman, di video ini saya akan membuat dompet dari kain perca Berikut adalah tahap-tahap pembuatannya Mohon disimak ya videonya Tahap perencanaan Alasan saya membuat dompet kain perca adalah Karena bahan yang dibutuhkan sangat mudah didapat Yaitu hanya kain perca yang menarik Dan juga cara pembuatannya sangatlah mudah untuk dilakukan Dan jika dipasarkan harganya pun terbilang cukup terjangkau Kedua, tahap pelaksanaan Pertama, bagikan bahan yang kita butuhkan Yaitu 1 kain perca yang sedik agak tebal 2 warna untuk tampilan luar Kedua, kain perca yang dibis untuk tampilan dalam 3 gunting, 4 penggaris, 5 pulpen, 6 tanci res, 3 jarum dan menang Kedua, cara pembuatan Satu, gunting masing-masing kain perca untuk tampilan luar Dengan ukuran yang sama yaitu 5 cm Dua, jahit yang perca yang terlalu penting dengan warna yang slumsling Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Setelah itu, jahit kain percaya diri untuk bagian dalam Dengan ikan perca bagian luar yang yang dijahit tadi Jahit semua sisi secara menurutku Dan tampilannya akan menjadi seperti ini Jangan lupa juga kita menjahit kain percaya diri untuk bagian dalam Dengan ukuran yang sama yaitu Setelah semua sisi kain dijahit, balik dompet untuk bagian dalam Dan membuat, hendak, dan membuat dari bagian dalam Baca yang telah jadi dan siap mencari dengan Ketiga, I can be with you, tried, I can make a strong Kalau biasa, di produk ini adalah bahan yang diperlainan Bagaimana muda, terdapat dan neganya pun terjangkau Yang muda untuk dibawa kemana-mana Perkurangannya adalah kualitas kainnya, kurang dari tadi Itu alami beberapa tahap penelitian Cara kebuatan masyarakat yang terakhir Dan mempercayai cara kembangan masyarakat Dan mempercayai cara kembangan masyarakat Sub indo by broth3rmax